Pendekar-pendekar Negeri Tahili Jilid 24 Kiranya jembatan itu adalah sebuah tokbok kip, jembatan balok kayu tunggal, yaitu hanya selonjor balok yang menghubungkan ujung sini dengan seberang sana. Di sebelah sini berdiri seorang laki-laki berbaju hitam dan sebelah sana berdiri seorang desa sambil memikul satu pikulan rabu kotoran. Rupanya kedua orang itu bertengkar karena berebut hak jalan lebih dulu. Si orang desa menyatakan dia membawa pikulan yang berat, tidak mungkin mundur, maka laki-laki berbaju hitam itu disuruh memberi jalan dulu. Tapi laki-laki baju hitam itu menjawab, sejak tadi kita saling ngotot sampai sekarang, biarpun ngotot lagi sampai besok juga aku takkan mengalah. Si orang desa berkata, jika kau tahan bau busuk kotoran pikulanku ini, boleh coba kau ngotot terus, pundangmu dibebani pikulan seantap itu. Jika engkau tidak lelah, boleh coba, kita lihat saja siapa lebih tahan lama, demikian sahut si laki-laki baju hitam. Sudah tentu aku merasa geli menyaksikan peristiwa itu, pikir ku watak laki-laki baju hitam ini benar-benar sangat aneh, asal dia mundur dulu dan memberi jalan kepada orang desa itu, kan segala urusan menjadi beres. Tapi ia justru ngotot berebut jalan dengan orang desa yang memikul kotoran untuk kerabuk sawah itu, apanya yang menarik sih. Dan dari ucapan mereka itu, nyata mereka sudah saling ngotot lebih satu jam lamanya. Tertarik oleh kejadian lucu itu, aku menjadi ingin tahu bagaimana akhirnya pertengkaran mereka itu, apakah akhirnya laki-laki baju hitam itu yang menyerah atau si orang desa yang mengaku kalah? Tapi aku tidak sudi mencium bau busuk kotoran yang dipikul orang desa itu, maka aku bersembunyi di tempat agak jauh, ku dengar kedua orang itu masih terus bertengkar tak mau kalah. Orang desa itu benar-benar sangat kuat, kalau capek ia pindahkan pikulannya dari pundak kiri ke pundak kanan dan sebaliknya secara bergiliran, Namun selangkah pun ia pantang mundur, mendengar sampai di sini, To'an Ki coba memandang Geokyan, Acu, dan Apik bertiga. Ternyata ketiga nona itu sedang mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa sangat tertarik. Diam-diam To'an Ki membatin, To'ako ini benar-benar rada aneh tabiatnya, menghadapi suasana yang tegang di tengah pengkhianatan anggota Kei Pang. Ternyata dia masih bisa iseng menceritakan hal-hal yang tiada sangkut perautnya dengan kepentingannya itu. Ceritanya bagi nona ong bertiga sudah tentu menarik, tapi Kiao To'ako yang gagah kesatria seperti ini mengapa juga masih kekanak-kanakan es ifatnya akan tetapi tidak cuma Geokyan bertiga saja yang tertarik oleh cerita Kiao Hang itu, sebab semua anggota Kei Pang yang hadir di situ tampaknya juga sedang mendengarkan dengan penuh perhatian, sama sekali tidak merasa cerita Kiao Hang itu sebagai dongangan kosong. Maka Kiao Hang telah melanjutkan, setelah mengikuti kejadian itu sebentar, lambat laun aku terkejut, kulihat laki-laki baju hitam yang berdiri di atas jembatan balok itu tetap menegak bagai gunung antengnya, terang ia seorang yang memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Sebaliknya orang desa itu hanya seorang biasa saja, sedikit pun tidak paham ilmu silat. Makin melihat makin heran aku, kupikir ilmu silat laki-laki baju hitam ini begini hebat, asal dia gunakan sebuah jarinya saja sudah cukup untuk dorong orang desa berikut pikulannya. Terguling ke dalam sungai, akan tetapi ia justru tidak mau menggunakan ilmu silatnya. Pada umumnya jago silat setinggi itu seharusnya seorang yang sabar dan peramah, umpama tidak mau mengalah cukup sekali ini lompat saja sudah dapat lewat keseberang sana dengan melintasi kepala orang desa itu, hal ini dengan mudah dapat dilakukannya, tapi mengapa dia justru cari gara-gara dengan orang desa itu? Sungguh aneh dan menggelikan. Dalam pada itu ku dengar laki-laki baju hitam itu lagi berseru, ayo, kau mau mengalah atau tidak? Kalau tidak, terpaksa aku memaki tapi orang desa itu tetap ngotot, sahutnya, mau maki boleh maki. Kau bisa memaki, memangnya aku tidak bisa, bahkan ia terus memaki lebih dulu. Maka laki-laki baju hitam itu pun balas memaki kalang kabut. Ramai sekali mereka saling caci maki, dari yang halus sampai yang paling kotor, yang lucu dan yang aneh-aneh, semuanya mereka keluarkan. Kira-kira satu jam pula perang mulut itu berlangsung, sementara itu si orang desa tampak agak payah, tenaga habis dan keringat mengucur. Sebaliknya laki-laki baju hitam itu sangat kuat tenaga dalamnya, ia tetap bertahan dengan penuh semangat. Kulihat badan si orang desa mulai bergoyang-goyang, tampaknya tidak lama lagi tentu ia akan kecebur ke dalam sungai. Tak tersangka, mendadak orang desa itu mencelupkan sebelah tangannya ke dalam tong kotoran yang dia pikul itu, ia meraup satu comot kotoran terus dilemparkan ke arah laki-laki baju hitam. Sudah tentu laki-laki baju hitam sama sekali tidak menduga akan perbuatan lawan itu, ia berseru kaget, kontan mukanya dan mulutnya penuh terciprat air kotoran. Diam-diam aku mengeluh orang desa itu pasti bakal celaka, ia mencari mati sendiri dan tak bisa menyalahkan laki-laki baju hitam itu. Benar juga laki-laki itu menjadi murka. Sekali angkat tangannya, terus saja menambah ubun-ubun kepala orang desa itu, mendengar sampai di sini, rupanya saking tertarik oleh cerita Kiao Hang itu hingga mulut Giyok Yan yang kecil mungil itu tampak agak melongno. Sedangkan Acu dan Apik tampak saling pandang dengan tersenyum. Kiao Hang sedang melanjutkan, kejadian itu datangnya terlalu mendadak, hendak ku tolong orang desa itu pun tidak keburu lagi. Tak terduga ketika tangan laki-laki itu sudah dekat batok kepala orang desa itu, tiba-tiba ia hentikan serangannya hingga tangan tertahan di udara. Ia tertawa dan bertanya, Lauhia, saudara, engkau bertanding ketekunan denganku, sebenarnya siapakah yang menang? Ha tapi orang desa itu ternyata sangat bandel, sudah terang ia kalah, namun tetap tidak mau mengaku, sahutnya, aku memikul barang berat, sudah tentu kau lebih tahan. Coba kau bawa pikulan dan aku berdiri dengan bebas, marilah kita boleh coba-coba lagi siapa yang menang dan siapa yang akan kalah. Benar juga ucapanmu, sahut laki-laki itu. Terus saja dengan tangan kiri ia angkat pikulan dari pundak si orang desa, ia tidak taruh pikulan itu di pundak sendiri, tapi terus diangkat tinggi ke atas dengan tangan lurus tegak. Meski orang desa itu tidak paham ilmu silat namun tenaganya sebenarnya sangat besar. Demi tampak laki-laki itu mampu angkat pikulannya yang berat itu dengan sebelah tangan tanpa bergoyang sedikit pun, mau tak mau orang desa itu ternganga kaget. Nah, biar aku angkat pikulanmu ini kira begini dan takkan berganti tangan, marilah kita coba bertanding lagi, siapa yang kalah nanti harus minum habis kotoran satu pikul ini demikian kata laki-laki itu dengan tertawa. Keruan orang desa itu tidak berani bertengkar lagi demi menyaksikan betapa hebat tenaga sakti laki-laki itu, buru-buru ia hendak mundur ke belakang. Tapi saking gugupnya ia terpeleset hingga tercemplung ke dalam sungai. Syukur laki-laki baju hitam sempat ulur sebelah tangannya untuk menjamret leher baju orang desa itu. Dan sambil sebelah tangan mengangkat pikulan kotoran dan tangan lain menjinjing orang desa itu, laki-laki itu terbahak-bahak dan berseru, hahaha. Sungguh puas, habis itu sekali lompat ia sudah sampai di seberang sungai dengan enteng. Ia taruh orang desa dan pikulannya ke tanah, lalu tinggal pergi dan menghilang di dalam hutan dengan ginkang yang tinggi. Nah, saudara-saudara, laki-laki baju hitam itu telah dicaci maki oleh orang desa itu, bahkan telah disiram air kotoran, kalau ia mau membunuhnya boleh dikatakan semudah mengecek seekor semut. Seumpama dia tidak ingin sembarangan membunuh orang, paling tidak ia dapat memberi sekali gebukan atau tendangan kepada orang desa itu pun pantas rasanya. Akan tetapi ia justru tidak mau main kekerasan, tidak mau mentang-mentang lebih pandai, sifat laki-laki itu benar-benar luar biasa, sungguh sukar dicari bandingannya di kalangan bulim. Saudara-saudara, kejadian itu telah kusaksikan dengan matu kepalaku sendiri, jarak tempatku sembunyi waktu itu agak jauh, rasanya tidak mungkin aku diketahui olehnya hingga dia sengaja berbuat apa yang terjadi itu untuk mengelabdoi pikiranku. Coba katakanlah, saudara-saudara, orang begitu terhitung kawan pilihan tidak? Termasuk seorang laki-laki sejati bukan Song Tiang Lo, Ge Tiang Lo dan Go Tiang Lo sering tak menjawab. Benar, dia seorang kawan pilihan, seorang laki-laki sejati tapi sayang Pangcu tidak tahu siapa namanya, Tan Tiang Lo juga berkata, kalau tahu, tentu kita pun ingin tahu bahwa di daerah Kang Lam sini ternyata ada seorang tokoh sehebat itu. Kawan itu tadi malahan sudah saling gebrak dengan Tan Tiang Lo sendiri, sahut kiau hang perlahan. Bahkan tangannya kena diantuk oleh kala jengking Tan Tiang Lo, hah, dia hitin hang hang po oke seru Tan Tiang Lo terperanjat. Benar sahut kiau hang sambil mengangguk. Dan baru sekarang to anki paham sebabnya kiau hang mendungeng, tujuannya adalah ingin melukiskan secaranya tawa tak hang po oke yang sejati, bahwa manusia itu tidak boleh dinilai dari lahirnya, bahwa wajah bagus belum tentu juga berhati baik. Biarpun muka hang po oke itu jelek, lebih mirip setan daripada manusia, suka cari gara-gara dan berkelahi pula, tapi jiwanya ternyata sangat luhur dan bajik. Dari itu juga to anki paham mengapa Giyokyan, Acu dan Apik begitu tertarik oleh cerita itu, sudah tentu disebabkan mereka tahu siapa yang dimaksudkan karena kenal watak hang po oke yang suka bertengkar dengan orang tanpa sebab, tapi juga tidak nanti sembarangan membuat susah orang. Dalam pada itu terdengar kiau hang sedang berkata pula, Nah, nanti yang lho, kita selalu anggap kek pang kita adalah suatu pang HWE terbesar di dunia kang ou, engka sendiri adalah tokoh utama kek pang kita, kedudukan dan nama baikmu sudah tentu tak dapat disejajarkan dengan seorang keroco daerah kang lam seperti hang po oke itu. Tapi hang po oke sudah dihina toh masih bisa menjaga harga diri dari tidak mau sembarangan membuat susah orang lain, Masakah tokoh-tokoh kek pang kita mesti kalah daripada dia? Muka Tanti yang lho menjadi merah, sahutnya, ajaran pang cu memang tepat. Engka suruh aku memberikan obat penawar padanya, kiranya adalah demi kehormatanku. Untuk itu tanpa peng tidak tahu maksud baik pang cu, sebaliknya. Malah merasa tidak senang. Sungguh aku ini goblok seperti kebau, Nama baik kek pang kita dan kehormatan Tanti yang lho adalah soal kedua, yang paling utama adalah orang persilatan seperti kita ini dilarang keras membunuh sesamanya yang tak berdosa, ujar Kiau Hong. Biarpun Tanti yang lho umpamanya bukan tokoh kek pang kita dan bukan jago tersohor di Buen, juga tidak boleh sembarangan mencelakai orang, ya, tanpa peng sekarang insaf telah berbuat salah, sahut Tanti yang lho sambil menunduk. Melihat urayannya itu dapat menundukkan tanpa peng yang terhitung paling angkuh di antara Sotai Ti yang lho itu, tentu saja Kiau Hong sangat senang, perlahan katanya pula, Kong Lha Kian sangat kesat ya, Hong Po Oke dapat membedakan di antara salah dan benar, sedangkan Pao Put Tong itu suka terus terang dan bebas, sekalipun ketiga nona ini pun sangat ramah dan bajik. Mereka ini kalau bukan bawahan Bu Yung Kong Cu tentu adalah sanak keluarganya. Kata peribahasa, binatang itu hidup berkumpul menurut jenis masing-masing, manusia hidup terpisah menurut kelompok sendiri-sendiri. Cobalah para saudara mengheningkan cipta dan pikirlah secara tenang, sedangkan orang-orang yang bergaul setiap hari dengan Bu Yung Kong Cu itu adalah orang-orang yang telah kita kenal ini, lantas dia sendiri apa mungkin seorang durjana yang maha jahat, seorang pengecut yang rendah dan kotor tokoh-tokoh dalam kepang itu adalah kesatria yang mengutamakan setia kawan dan cinta sahabat. Setelah mendengarkan cerita Kiau Hong, semuanya merasa pendapat Seng Pang Cu yang membela kehormatan Bu Yung Ho itu cukup beralasan, maka terdengarlah banyak suara yang menyatakan persetujuan mereka. Sebaliknya Co An Kean Jing lantas berkata, Pang Cu, jadi menurut pendapatmu, pembunuh Bihu Pang Cu sudah pasti bukan Bu Yung Ho? Aku tidak berani memastikan Bu Yung Ho adalah pembunuh Bihu Pang Cu, tetapi juga tidak berani mengatakan dia pasti bukan pembunuhnya, sahut Kiau Hong. Urusan menuntut balas ini kita tidak boleh bertindak gegabah, tapi harus mengusutnya secara teliti, bila cuma berdasarkan kepada dugaan saja hingga salah membunuh orang baik, sebaliknya pembunuh yang sebenarnya hidup bebas, tentu tidak akan menertawai Kek Pang kita terlalu goblok. Dan kalau demikian, bukankah sangat memalukan sejak tadi Tuan Kong Tiang Lo Heng Po Hoa berdiri dalam saja, kini ia mengelus-elus jenggotnya yang jarang-jarang itu sambil berkata, Eh H.M., ucapan ini memang beralasan, sangat beralasan. Aku jadi teringat pada pengalaman ku dahulu, pernah aku salah membunuh seorang yang tak berdosa, hal mana senantiasa mengganjal dalam hatiku sampai sekarang, Pang Cu, tiba-tiba Go Tiang Lo berseru, sebabnya kami mengkhianati engkau adalah disebabkan mudah percaya ocehan orang, katanya engkau tidak sepaham dengan behu pangcu dan diam-diam bersekongkol dengan begundalnya Bu Yung Ho untuk membinasakan dia, ditambah lagi urusan kecil lain-lain sehingga kami percaya begitu saja. Tapi kini setelah dipikir, memang kami yang terlalu gegabah dan sembrono. Maka Cip Hoat Tiang Lo silakan keluarkan Hoat Su, golok hukuman, dan membiarkan kami memereskan diri sendiri menurut undang-undang organisasi kita, dengan air muka membeku Cip Hoat Tiang Lo Pek Sikia berkata, Cip Hoat Tecu, keluarkan Hoat Tu segera sembilan anak buahnya menghiakan berbareng. Lalu dari kantong masing-masing dikeluarkannya sebuah bungkusan kain kuning yang sudah tua. Sembilan bungkusan itu ditaruhnya menjadi satu, kemudian mereka berseru serentak, Hoat Tu sudah siap, sudah diperiksa dengan betul segera mereka membuka bungkusan masing-masing itu. Seketika To'anki merasa silau oleh sembilan bilah belati yang gemilapan dan tertaruh sejajar di depan situ. Belati-belati itu sama panjangnya, metap pisau mengeluarkan sinar gilap bersemu kebiru-biruan, sekali pandang saja pasti orang akan tahu bahwa belati-belati itu adalah senjata yang sangat tajam. Sambil menghela nafas, berkatalah Pek Sikia, Song, G, Tan dan Go berempati yang lo telah kena dihasut orang dan berusaha hendak memerompak kepada pimpinan dan membahayakan kekuatan kepang kita. Dosa mereka harus dihukum mati. Tai Tehuntoto Cuco Anko Anjing, menyebarkan cerita bohong dan sengaja menghasut untuk berhianat, dosanya juga harus dihukum mati. Tentang anak murid yang ikut serta dalam komplotan burhaka ini, semuanya akan mendapat hukuman setimpal, untuk itu kelak akan diusut dan diputuskan tersendiri-sendiri, pada waktu Pek Tiang Law mengumumkan keputusan hukumnya, semua orang diam saja. Hal ini dapat dimengerti karena komplotan itu bertujuan menggulingkan seng pangcu dan dosa itu pantas dihukum mati, metu, tiada seorang pun berani menyatakan keberatannya atas keputusan hukuman itu. Bagi yang ikut serta dalam komplotan itu, juga sebelumnya sudah tahu akan akibat tersebut. Begitulah Gau Tiang Hang segera mendahului maju ke hadapan Kiaw Hong, ia membungkuk memberi hormat. Katanya, Pangcu, Gau Tiang Hang bersalah padamu dan siap membereskan diri sendiri, mohon engkau suka memaafkan kekurang ajaranku. Habis itu, ia berjalan ke depan barisan Hoa Chu tadi dan berseru, Gau Tiang Hang siap membunuh diri, silakan Cip Hoa Tecu membuka tali ringkusanku, salah seorang Cip Hoa Tecu mengiakan sambil bertindak maju hendak membuka tali pengikat Gau Tiang Lo itu, mendadak Kiaw Hang berseru, nanti dulu. Pangcu, kata Gau Tiang Lo dengan suara lemah dan muka pucat, dosaku teramat besar dan engkau melarangku bunuh diri sendiri. Kiranya di dalam undang-undang Kepang ada satu pasal yang menentukan bahwasannya bila pelanggar hukum organisasi itu membunuh diri, sesudah mati dosanya berarti sudah tercuci bersih dan kehormatannya tetap tak ternoda. Segala dosanya juga disiarkan keluar, kalau ada orang Kang O membicarakan dosanya, orang Kepang akan bertindak untuk membelahnya malah. Hal ini sesuai dengan jiwa orang bulim yang sangat mengutamakan nama baik, sesudah mati juga nama baiknya tidak boleh dihina orang. Sebab itulah maka Gau Tiang Lo merasa gugup ketika melihat Kiaw Hang Mi larang dia membunuh diri untuk menebus dosanya. Dan ternyata Kiaw Hang tidak menjawabnya melainkan terus mendekati deretan belati tadi dan berkata, 15 tahun yang lalu ketika mendadak pasukan berkuda bangsa Chi dan menyerbu Ganbun Koan, kabar itu diketahui Song Tiang Lo, selama 3 hari 4 malam beliau tidak makan dan tidur terus menempuh perjalanan pulang ke tanah air untuk memberitahukan berita genting itu, di tengah jalan ia ganti 9 ekor kuda yang mati saking lelah, saking capeknya beliau sampai muntah darah. Namun begitu, berita yang beliau bawa itu telah memberi kesempatan kepada tentara Song kita untuk bersiap-siap menghadapi musuh sehingga pasukan Chi dan akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Jasa maha besar bagi Nusa dan bangsa itu meski tidak banyak diketahui orang Kang Ngong, tapi setiap anggota Kek Pang kita cukup mengetahuinya. Nah, Cithoat Tiang Lo, atas jasa Song Tiang Lo itu, mohon kebijaksanaanmu agar mengizinkan beliau menebus dosanya dengan jasa yang pernah dia persembahkan itu. Pang Cu memintakan ampun bagi Song Tiang Lo dengan alasan yang cukup kuat, ujar Tersikia. Tetapi undang-undang Kek Pang kita menyatakan, dosa pengkhianatan betapapun tidak dapat diampuni, sekalipun pernah berjasa besar juga tak dapat menebus kesalahannya itu. Ketetapan ini diadakan demi untuk menjaga agar tiada anggota yang menganggap dirinya berjasa, lalu membahayakan organisasi kita yang sudah bersejarah ratusan tahun ini. Sebab itu, permintaan Pang Cu tadi tidak dapat diterima oleh tata tertip organisasi, terpaksa kita tidak dapat merusak undang-undang merisan Pang Cu kita yang terdahulu, ucapan Cithoat Tiang Lo memang benar, ujar Song Tiang Lo sambil bangkit dan tersenyum getir. Sebagai tertua dalam Pang kita, siapa orangnya yang tidak banyak berjasa? Bila setiap orang minta ganti jasa, lantas bagaimana jadinya, bukankah setiap orang boleh berbuat sewenang-wenang untuk kemudian minta dibebaskan karena pernah berjasa? Dari itu, harap Pang Cu suka kasihan pada diriku, izinkanlah ku bunuh diri, habis berkata, mendadak terdengar suara perak-perak dua kali, tali kulit yang mengikat tangan dan kaki tau-tau putus semua. Keruan para pengemis terperanjat melihat sekali bergerak saja Song Tiang Lo dapat memutuskan tali kulit yang sangat tulet itu, maka dapat dibayangkan betapa lihai tenaga dalamnya, dan begitu membebaskan diri, terus saja Song Tiang Lo hendak ulur tangan mengambil sedilah belati guna membunuh diri. Tak terduga baru tubuh membungkuk sedikit tau-tau satu arus tenaga yang halus tapi kuat menolak ke arahnya hingga ia dirintangi berjongkok. Meski tangannya sudah terulur, tapi tak dapat memegang belati yang tinggal belasan senti jauhnya itu. Nyata Kiao Hang yang telah bertindak mencegahnya. Wajah Song Tiang Lo berubah pucat seketika, serunya, Pangcu, jadi engkau juga, juga, tiba-tiba Kiao Hang sambar sedilah belati di antara deretan hoatu itu. Ya, memangnya salahku karena timbun niatku hendak membunuhmu, maka sudah sepantasnya sekarang engkau melaksanakan hukuman atas dosaku itu, demikian kata Song Tiang Lo dengan menghela nafas. Segera sinar belati berkelebat, krat, bukannya Song Tiang Lo yang menerima hukuman mati, sebaliknya Kiao Hang tikam bahu kiri sendiri dengan belati itu. Keruan para pengemis menjerit kaget, serem tak mereka berbangkit. Begitu pula To'an Ki ikut terkejut, To'ako, kenapa serunya? Bahkan Giyok Yan yang merupakan orang di luar garis juga ikut terperanjat oleh peristiwa di luar dugaan itu, tanpa terasa ia pun berseru. Kiao Pangcu, jangan, namun Kiao Hang lantas bicara, pek, Tiang Lo, undang-undang kita juga ada satu pasal yang menyatakan, setiap dosa anggota tidak boleh sebarangan diampuni, kalau Pangcu hendak mengampuni, dia sendiri harus mengalirkan darah dulu untuk mencuci bersih dosa si anggota. Ada tidak pasal demikian? Ya, memang ada satu pasal demikian dalam undang-undang kita, sahut pek, si kia dengan wajah tetap kaku tanpa perasaan. Tapi Pangcu perlu juga menimbang dahulu apakah ada harganya untuk mengalirkan darah buat mencuci dosa orang asal tidak melanggar undang-undang larisan leluhur sudah cukup, ujar Kiao Hang. Lalu ia berpaling dan berkata kepada G. Tiang Lo, G. Tiang Lo dahulu telah mengajar ilmu silat padaku, meski tiada hubungan perguruan, tapi sesungguhnya seperti guru. Hal ini boleh dikatakan urusan pribadiku. Lebih dari itu, mengingat dahulu waktu Ong Pangcu ditawan lima jago terkemuka negeri Cidan, beliau telah dikurung di dalam gua Hek Hang Tong, beliau dipaksa agar menyerah kepada Cidan, tapi berkat G. Tiang Lo yang telah rela menyaruh sebagai Ong Pangcu untuk menghadapi segala bahaya hingga Ong Pangcu sendiri dapat lolos dengan selamat. Jasanya bagi K. Pang kita dan Demi Nusa dan bangsa yang maha besar itu, betapapun harusku bebaskan kesalahannya sekarang ini, sembari berkata, kembali ia sambar Hoa Chu kedua, ia potong dulu tali pengikat G. Tiang Lo itu, menyusul belati itu menikam, lagi-lagi belati itu menancap di bahu sendiri. Dengan tenang sinar metuk Yau Hang beralih ke arah T. Tiang Lo. T. Tiang Lo itu biasanya berjiwa sempit, dahulu telah berbuat sesuatu yang berdosa terhadap keluarga sendiri, maka ia ganti nama dan masuk ke K. Pang, untuk mana ia paling sirik bila ada yang coba mengorek-ngorek boroknya itu, maka selama ini ia tiada hubungan rapat dengan G. Raum Hang. Kini melihat sinar metuk G. Raum Hang memandang kepadanya, segera ia mendahului berseru, G. Pang Chu, aku tiada hubungan baik apa-apa denganmu, biasanya lebih banyak selisih paham dengan engkau, maka aku pun tidak berani terima budi pertolonganmu sekonyong-konyong Kedua tangannya yang terikat di belakang itu terangkat ke atas terus membalik itu depan dengan tetap terikat petali kulit Ternyata Tong Ti Kun Kang yang diakinkan Tan Tiang Lo sudah mencapai tingkatan yang tiada tarannya Kedua lengannya dapat mulur mengkret dengan bebas Maka begitu tangan menjulur pula, sebilah Hoa Tu sudah disambarnya Namun Kiao Hang sempat bergerak dengan Kim Lee Yong Kang, ilmu menangkap naga yang lihai dan cepat, dengan mudah saja berlatih itu dirampasnya Katanya dengan suara Nyaring, Tan Tiang Lo, aku Kiao Hang adalah seorang laki-laki kasar, tidak suka pada orang yang sekhati-hati tindak tanduknya Juga tidak menyukai orang yang tidak minum arak dan tidak mau tertawa Tetapi hal ini adalah watak pembawaan setiap orang, tak dapat disebut baik atau busuk Wataku sendiri tidak cocok denganmu, biasanya jarang bicara dengan baik Aku pun tidak suka pada perilaku bau pangcu, bila berhadapan, sedapat mungkin aku ingin menghindar pergi Aku lebih suka pergi minum arak dan makan daging ajin bersama anak murid rendahan yang berkantong satu atau dua Wataku ini telah dikenal semua orang, untuk mengubah watak sendiri terang tidak mungkin Tapi jika sebab itu engkau mengira aku dendam dan ingin melenyapkan engkau dan bau pangcu, sungguh salah besar pikiran kalian ini Tentang kalian tidak minum arak dan tidak makan barang berjiwa itu adalah kebaikan kalian Aku Kiau Hang mengaku tidak dapat menyamai kalian Berkata sampai di sini, tiba-tiba belati ketiga pun ditikamkan ke bahu sendiri Lalu sambungnya, Jasambo membunuh Yalu Puru, itu panglima besar negeri Cidan Mungkin tak diketahui orang luar, tapi masakah aku tidak tahu seketika ramailah suara heran para pengemis tercampur suara memuji dan kagum Kiranya tahun yang lalu waktu negeri Cidan menyerbu ke wilayah Tiongkok secara besar-besaran Mendadak beberapa panglimanya yang terkemuka telah binasa Karena alamat itu dirasakan tidak baik, akhirnya pasukan Cidan itu ditarik mundur hingga kerajaan Song terhindar dari bencana Dan di antara panglima yang mati mendadak itu terdapat Yalu Puru yang terkemuka Kejadian itu kecuali beberapa tokoh tertentu dalam Kepang Orang lain tiada yang tahu bahwa jasa itu adalah hasil karya Tantiang Lu Kini dirinya dipuji Kiau Hang di depan orang banyak, betapapun siriknya Tantiang Lu kepada Seng Pang Chu Mau tak mau ia menjadi terhibur Hendaklah diketahui bahwa selama ini Kepang menjalankan kewajiban sebagai anak negeri Dan membantu kerajaan Song melawan kaum penjajah dari luar Cuma keli pergerakan mereka dilakukan dengan diam-diam atau di bawah tanah Baik perjuangan mereka berhasil atau gagal, selama ini tidak pernah siarkan Sebab itulah jarang orang tahu perjuangan Kepang yang patriotik itu Tantiang Lu A.S. Linya bernama Tan Pupeng, biasanya sangat angkuh Terutama karena usianya lebih tua dan sejarahnya dalam Kepang lebih lama daripada Kiau Hang Maka sikapnya pada Seng Pang Chu itu tidak terlalu hormat Hal itu cukup diketahui oleh anggota Kepang yang lain Tapi kini ternyata Kiau Hang tidak pikirkan perselisihan pribadi Sebaliknya rela mengalirkan darah sendiri untuk menebus dosa Tantiang Lu Mau tak mau kawanan pengemis menjadi terharu Kemudian Kiau Hang mendekati Gou Tiang Hong Katanya, Gou Tiang Lu, seorang diri daulu engkau berjaga di Engji Yu Kiap, Selat Elang Dan sekuat tenaga melawan serbuan musuh dari Kerajaan Sehi Hingga usaha musuh hendak membunuh N.Y.O. Kehci yang sukar terlaksana Untuk jasamu itu Nyogo An Sui telah menghadiahkan sebuah kimpei Medali, tanda jasa padamu Asal engkau keluarkan medali itu sudah lebih dari cukup untuk menebus dosamu sekarang ini Nah, silakan tunjukkan medali itu agar semua orang dapat melihatnya mendadak air muka Gou Tiang Lu berubah merah Sikapnya agak hikuk, sahutnya dengan tak lancar Eh, eh, tentang ini, ini, kita sama-sama saudara sendiri Bila Gou Tiang Lu ada kesulitan apa-apa, silakan berkata terus terang saja Ujar Kiau Hong Tentang, tentang medali emas itu Sebenarnya, sebenarnya sudah, sudah hilang Sahut Gou Tiang Lu gelagapan Kiau Hong menjadi haran Mengapa hilang tanyanya Hai, hilang sendiri, sahut Gou Tiang Lu Tapi sesudah merandak sejenak Mendadak ia berseru Sebenarnya tidak hilang, tapi sudah kujual Pada suatu hari, mendadak aku ketagihan arak Tapi kantongku kempis Terpaksa ku jual medali emas itu kepada sebuah toko emas Hahaha Gou Tiang Lu suka berterus terang Sungguh jujur Memang hal ini agak kurang enak terhadap N.Y.O. Go An Suwe yang memberikan tanda jasa padamu itu Ujar Kiau Hong dengan terbahak-bahak Habis itu mendadak ia sambar sedila Ho A Chu lagi Ia potong dulu tali pengikat Gou Tiang Lu Lalu lati itu ditikamkan pula ke bahu kiri sendiri Gou Tiang Lu adalah seorang laki-laki yang jujur dan suka terus terang Segera katanya Pang Cu, jiwa Gou Tiang Hang sejak kini sudah kupasrahkan padamu Perlahan Kiau Hong tepuk bahunya sambil berkata dengan tertawa Pengemis seperti kita kalau ingin makan atau minum arak Minta saja sedekah orang Tidak perlu mesti menjual medali emas segala Minta makan sih gampang Minta arak itulah susah Sahut Gou Tiang Lu dengan tertawa Sebab semua orang tentu akan bilang Pengemis busuk sudah dapat makan masih minta arak Hektometer, terlalu Tidak kasih, tidak kasih mendengar banyolan itu Menggelegarlah tawa para pengemis Sebab minta-minta arak pada orang dan ditolak atau didamperat Pengalaman ini memang sering dijumpai para pengemis Dalam pada itu mereka merasa lega pula Demi menyaksikan Seng Pang Cu suka mengampuni dosa keempat Tiang Lu itu Kini perhatian mereka tinggal terpusat ke arah Coan Kuan Jing yang merupakan yang kela di komplotan ini Tentu Kiao Hang tidak mudah mengampuninya begitu saja Tertampak Kiao Hang mendekati Coan Kuan Jing dan berkata Dan sekarang apa yang dapat kau katakan lagi Coan Tocu Pangcu, sahut Kuan Jing Sebabnya aku berkomplotan hendak menggulingkan engkau adalah demi untuk kepentingan musa dan bangsa kerajaan song kita Serta demi perkembangan Kepang kita yang sudah bersejarah ratusan tahun ini Cuma sayang, orang yang menceritakan asal lusul dirimu itu sampai detik terakhir Menjadi pengecut dan tidak berani muncul Maka bolehlah engkau membunuh aku saja Kiao Hang pikir sejenak oleh jawaban itu Tanyanya kemudian, adakah sesuatu yang mencurigakan mengenal asal lusulku? Coba katakan saja, betapapun aku berputar lidah pada saat ini juga takkan dipercaya Maka lebih baik engkau membunuh aku saja Sahut Kuan Jing sambil menggeleng Kiao Hang menjadi tambah curiga Katanya dengan suara keras Seorang laki-laki sejati Apa yang ingin dikatakan harus dikatakan dengan belak-belakan Kenapa men pelintak-pelintut begitu? Coan Kuan Jing, bila kau benar seorang laki-laki yang tak gentar mati Kenapa kau pantang bicara terus terang memang benar Mati saja tak gentar Masakah masih ada hal-hal lain di dunia ini yang lebih menakutkan daripada mati sahut Kuan Jing dengan tertawa dingin? Nah, orang si Kiao, silakan cepat bereskan nyawaku saja agar aku tidak perlu hidup di dunia ini Dan menyaksikan kepang yang jaya ini jatuh ke dalam cengkeraman bangsa oh, asing Dan menyaksikan tanah air sendiri yang indah permai ini diinjak-injak bangsa lain Kenapa kepang akan jatuh ke dalam cengkeraman bangsa asing? Coba katakan terus terang, tanya Kiao Hong Biarpun ku katakan sekarang juga para saudara takkan percaya, sahut Kuan Jing Mungkin malah aku akan dituduh sebagai pengecut yang takut mati dan sengaja putar lidah untuk memfitnah orang Memangnya aku sudah bertekad menyabung jiwa Buat apa mesti menerima kutukan pula sesudah mati Kepang cu, seru pek tiang lo tiba-tiba dengan tak sabar Orang ini banyak tipu muslihatnya Dengan obrolannya itu dia berharap engkau akan mengampuni jiwanya Chit Hoa Tecu, siapkan Hoa Tu untuk menjalankan hukuman Segera salah seorang Chit Hoa Tecu mengiakan Samlil melangkah maju dan menjemput sebilah belati Serta mendekati Khoan Kuan Jing Dengan metel, tak berkedip Kiao Hong memandang Khoan Kuan Jing Ia lihat sikap Tocu itu penuh rasa penasaran Sedikit pun tidak unjuk rasa jari atau takut Pula tiada tanda kepalsuan yang licik sebagai umumnya seorang yang berdosa Kiao Hong tambah bersangsi Katanya kepada Chit Hoa Tecu yang siap menjalankan tugas itu Berikan Hoa Tu kepada aku Dengan sangat hormat segera Chit Hoa Tecu itu serahkan belati yang dipegangnya itu kepada Seng Pang Cu Chit Hoa Tecu, kata Kiao Hong sesudah memegang belati itu Kau menyinggung tentang asal usulku Pula hal ini besar sangkut pautnya dengan mati dan hidup Kek Pang kita Bagaimana duduknya perkara yang sebenarnya juga kau tidak berani mengaku Berkata sampai di sini Ia simpan Hoa Tecu itu ke dalam sarungnya dan dimasukkan ke dalam baju sendiri Lalu katanya pula, kau menghasut dan berkomplot hendak memberontak Dosamu seharusnya dihukum hati, tapi pelaksanaan hukum Itu sementara ini ditunda, biar setelah duduk perkara sudah dibikin terang Aku sendiri kelak yang akan membunuhmu Aku Kiao Hong bukan manusia yang sok pura-pura Kalau sudah bertekad hendak membunuhmu Rasanya kau pun tidak mungkin dapat lolos dari tanganku Nah, pergilah sekarang Tinggalkan kantong pada punggungmu itu Sejak kini Kek Pang tiada terdaftar anggota seperti dirimu ini Apa yang dimaksudkan tanggalkan kantong pada punggungmu itu Berarti memecapnya dari keanggotaan Kek Pang Setiap anggota Kek Pang Kecuali anggota yang baru masuk atau anggota tanpa tugas Paling tidak tentu menyandang sebuah kantong Dan yang terbanyak sampai sembilan buah kantong Teinggi rendahnya kedudukan anggota juga berdasarkan banyak atau sedikit kantong yang dimiliki mereka Begitulah maka ketika diperintahkan menanggalkan kantong yang digendongnya Mendadak sinar matu Chauan Kuan Jeng memancarkan nafsu membunuh Sekali sambar sedilah Hoa Tu lantas dipegangnya Ujung belati itu lantas diarahkan ke dada sendiri Perlu diketahui bahwa setiap orang Kang Hoa paling mengutamakan keharuman nama dan kehormatan diri Kini Chauan Kuan Jeng dipecat begitu saja dari Kek Pang Hal ini dipandangnya sebagai sesuatu hinaan dan noda yang tidak mungkin dapat dicuci bersih Jauh lebih menyakitkan daripada ia dihukum mati seketika Makanya ia menjadi nekat Tapi Chauan Kuan Jeng ternyata bersikap dingin saja dan menyaksikan apakah benar-benar Chauan Kuan Jeng berani menikam dirinya sendiri Tangan Chauan Kuan Jeng yang memegang belati itu ternyata sangat teguh, sedikit pun tidak gemetar Sambil mengancam dada sendiri ia berpaling memandang Chau Hong hingga terjadilah saling pandang di antara kedua orang itu Seketika suasana di tengah hutan itu menjadi sunyi senyap Chau Hong, seru Kuan Jeng mendadak, santai benar sikapmu ini, apakah engkau sendiri benar-benar tidak tahu-tahu apa? Tanya Chau Hong Menanggalkan kantong-kantong itu, mau tak mau ia pun merasa terharu Ketika Chauan Kuan Jeng sudah menanggalkan lima buah kantongnya Tiba-tiba terdengar derapan kuda yang dilarikan dengan cepat di luar hutan menyusul terdengar pula suara suitan Segera ada beberapa orang kepang menjawab suara suitan itu Lalu suara derapan kuda itu makan lama makin mendekat dengan sangat cepat Ada kejadian genting apakah seperti ini demikian goti yang lo bergumam sendiri Dan belum lagi kuda tunggangan itu datang Sekonyong-konyong dari arah timur sana juga ada suara derapan seekor kuda sedang menuju ke arah es ini Cuma jaraknya masih jauh, suaranya agak samar-samar Maka arah yang dituju belum dapat diketahui dengan tepat Hanya sekejap saja kuda pertama dari arah utara itu sudah masuk ke dalam hutan situ Lalu tampak seorang melompat turun terus berlari ke tempat orang banyak Orang itu berpakaian longgar dan sangat perlenteh Tapi segera ia menanggalkan baju yang mewah itu hingga tertampaklah baju dalamnya yang compang-camping penuh tambalan di sana-sini Yaitu pakaian untuk mengelabdoi pandangan orang luar Supaya pembawa berita itu tidak menemui alangan di tengah jalan Begitulah dengan sangat hormat kurir itu mendekati tocu tai sinhunto dan menyerahkan sebuah bungkusan kecil sambil melapor Ada urusan militer yang penting, hanya kata-kata ini saja sempat diucapkannya Sebab napasnya lantas tersengal-sengal dengan hebat Sedangkan kuda tunggangannya itu mendadak meringkik sekali terus roboh ke tanah dan binasa karena kehabisan tenaga Setelah terhuyung-huyung, mendadak kurir itu pun muntah darah dan terguling ke tanah Nyata bahwa saking lelah karena menempuh perjalanan jauh tanpa beristirahat, maka kuda beserta penunggangnya sama-sama kehabisan tenaga Tocu bagian tai sinhunto itu mengenali kurir itu adalah anak buahnya yang dikirim ke negeri Cidan untuk menjadi matematu di sana Pangkatnya tergolong gote tecu atau anak murid kantong lima, suatu tingkatan yang tidak rendah Negeri Cidan pada zaman itu adalah musuh utama kerajaan Song Kerap kali tanpa sebab mengerahkan pasukannya mengacau di daerah perbatasan dan menyusahkan rakyat setempat Sebagai suatu organisasi yang patriotik, anggota Kepang banyak tersebar di antara kedua negeri dan diam-diam mengumpulkan berita yang berfaedah bagi ibu negeri Kini melihat go te tecu itu pulang membawa berita penting tanpa pikirkan mati hidup sendiri, terang kabar berita yang dibawa kembali itu pasti maha penting dan genting pula Maka Taisin Tocu juga tidak berani membuka berita laporan itu, bungkusan kecil itu dipersembahkan kepada Kiao Hang sambil berkata, ada berita militer dari negeri Cidan Pangcu waktu Kiao Hang membuka bungkusan itu, ternyata isinya adalah sebutir cekwan atau bola lilin Sesudah cekwan itu dipencet-pecah, Kiao Hang mengeluarkan segulung kertas Dan selagi ia hendak membuka kertas itu untuk membaca isinya, tiba-tiba terdengar derapan kuda dari jurusan timur tadi telah mendekat dengan cepat luar biasa Baru saja kepala kuda menongol di balik hutan sana, penunggangnya sudah tidak sabar lagi terus melayang turun dari binatang tunggangannya sambil membentak Kiao Hang, tentang situasi militer negeri Cidan itu engkau tak boleh membacanya Semua orang terkesiap oleh ucapan orang yang berani merintangi Seng Pangcu itu Waktu dipandang ternyata orang itu berjenggot putih, pakaiannya juga compang-camping penuh tambalan Itulah seorang pengemis yang sudah berusia lanjut Melihat pengemis tua itu, seketika Ato'an Kong dan Cithoat Tiang Lo berbangkit untuk menyambut, kiranya Cithiang Lo, entah ada urusan apakah hingga Cithiang Lo memerlukan berkunjung ke sini Kawanan pengemis itu menjadi gempar demi mendengar pendatang itu adalah Cithiang Lo mereka Kiranya Cithiang Lo itu sangat tinggi tingkatannya dalam angkatan tokoh-tokoh Kepang Usianya kini sudah 87 tahun, bahkan mendiangong Pangcu, yaitu Pangcu sebelum Kiao Hang, juga menyebutnya sebagai supek, paman guru Di antara tokoh-tokoh Kepang sekarang boleh dikatakan tiada seorang pun lebih tua atau lebih tinggi angkatannya daripada Cithiang Lo Sudah lama Cithiang Lo mengundurkan diri dari dunia ramai, tiap tahun Kiao Hang dan para Kiao Hang seperti biasanya tentu pergi memberi selamat padanya Tapi paling-paling juga cuma bicara sedikit tentang urusan rumah tangga biasa Siapa aduga sekarang mendadak tokoh tua ini bisa muncul, bahkan lantas mencegah Kiao Hang membaca laporan tentang gerakan militer musuh itu Sudah tentu semua orang terkejut dan terheran-heran Maka ketika mendengar seruan Cithiang Lo tadi, cepat Kiao Hang meremas kembali gulungan kertas itu, lalu memberi hormat kepada tokoh tua itu Kemudian ia angsurkan gulungan kertas itu kehadapan Cithiang Lo Sebagai pangcu, biarpun menurut-turutan angkatan Kiao Hang jauh lebih muda daripada Cithiang Lo Tapi segala urusan organisasi yang penting, walaupun seng pangcu angkatan yang lebih dulu dihidupkan kembali juga harus tunduk kepada pangcu yang baru Siapa aduga datang-datang Cithiang Lo lantas melarang Kiao Hang membaca laporan tentang gerakan militer musuh itu dan sedikitpun Kiao Hang tidak membangkang Keruan hal ini membuat semua orang heran, bahkan Cithiang Lo sendiri pun melengak Rupanya sudah tahu urusannya sangat penting, maka sambil minta maaf Cithiang Lo lantas ambil gulungan kertas itu dari tangan Kiao Hang dan digenggam di tangan kiri Lalu serunya dengan lantang, Behujen, Nyonya Be, Jahanda Saudara Betai Goan, sebentar lagi akan tiba untuk membeber sesuatu kepada para hadirin di sini Untuk mana haraplah kalian suka menunggunya sebentar lagi, maka pandangan para pengemis sama terpusat ke arah Kiao Hang untuk mendengarkan bagaimana reaksinya Jika urusan ini sangat besar sangkut pautnya, tiada alangannya kita menunggu di sini, ujar Kiao Hang Ya, urusan ini sangat penting, kata Cithiang Lo pula Dan hanya setian saja ucapannya, lalu ia melangkah maju untuk memberi hormat kepada Kiao Hang Selaku seorang bawahan kepada Seng Pang Chu, kemudian ia ambil tempat duduk di samping Diam-diam Tuan Ki heran menyaksikan itu Kesempatan digunakannya untuk bicara dengan Ong Giyok Yan Ia membisiki gadis itu, Nona Ong, urusan di dalam kepang benar-benar sangat banyak Apakah kita perlu menyingkir dari sini ataukah tinggal di es ini untuk melihat ramai-ramai Giyok Yan berkerut kening Sahutnya, kita adalah orang luar, sebenarnya tidak pantas ikut mencampuri urusan dalam orang lain Cuma, cuma urusan yang akan mereka bicarakan itu ada sangkut pautnya dengan Piao Koku Maka aku ingin mendengarkannya, memang benar, kata Tuan Ki Katanya Behu Pang Chu itu dibunuh oleh Piao Komu hingga tertinggal seorang janda yang sebatang kera Tentu dia sangat kesetian dan harus dikasihani Tidak, tidak sahut Giyok Yan cepat Behu Pang Chu pasti bukan dibunuh oleh Piao Koku Hal ini kan juga sudah dikatakan oleh Piao Pang Chu sendiri bicara sampai di sini Mendadak terdengar derapan kuda pula Datanglah dua penunggang kuda Semua orang mengira di antara penunggang kuda itu pasti terdapat istri Betai Goan Siapa tahu kedua penunggang itu terdiri dari seorang kakek dan seorang lagi nenek Yang kakek pendek kecil sebaliknya si nenek tinggi besar hingga tampaknya lucu benar Melihat kedua orang itu, cepat Kiao Hang berbangkit menyambut kedatangan mereka sambil berseru Kiranya kedua lo Chiang Pu Temkong dan Tempoh dari Chiang Siang Tong di Holasan telah tiba Maafkan Kiao Hang tidak mengadakan penyambutan dengan baik Perbuatan Kiao Hang itu segera diturut oleh para Tiang Lo dari Kepang Melihat gelagat itu, Tuan Ki tahu kedua orang tua yang dipanggil Temkong dan Tempoh Si kakek Tem dan si nenek Tem, itu tentu tokoh-tokoh mulim terkemuka Maka terdengar Tempoh atau si nenek Tem sedang berkata Kiao Pangcu, apa-apaan permainan di atas pundakmu ini berbareng tangannya lantas terjulur Sekaligus keempat Ho Atsu yang menancap di bahu Kiao Hang itu dicabutnya semua Gerak tangannya cepat luar biasa Ternyata tindakan Tempoh itu tidak menyembiri Tapi segera disusul oleh Temkong yang merogoh keluar sebuah botol porselen kecil Sumbat botol dibuka, dituangnya sedikit obat bubuk dan dibubuhkan di atas bahu Kiao Hang Begitu obat luka itu dibubuhkan, darah yang mancur bagai matu air itu lantas mampat seketika Betapa cepat Kere Tempoh mencabut belati yang menancap di pundak Kiao Hang itu sudah jarang dilihat orang Tapi apapun juga suatu gerakan ilmu silat Sebaliknya Kere Tempoh mengambil botol, membuka sumbat botol, menuang obat, membubuhkan obat dan membuat darah mampat Beberapa tindakan ini sangat lincah dan cepat luar biasa Namun setiap perbuatannya itu dengan jelas dapat diikuti setiap orang bagaikan menyaksikan permainan sulap saja Bahkan khasiat obat luka membuat mampat darah juga sangat mujarab Boleh dikatakan Chespleng Kiao Hang sendiri cukup kenal dua sejoli Tempoh dan Tempoh adalah tokoh angkatan tua dalam Buen Kini datang-datang terus mencabut belati dan mengobati lukanya Meski tindakan mereka itu agak gegabah, namun mau tak mau ia sangat berterima kasih Dan tengah dia mengaturkan terima kasihnya itu, rasa sakit di pundaknya sudah mulai meredah dan akhirnya lenyap Kiao Pangcu, siapakah yang bernyali sebesar itu hingga berani melukaimu dengan belati Tanya Tempoh kemudian Aku sendirilah yang menikam diriku sendiri, sahut Kiao Hang tertawa Kenapa menikam diri sendiri? Apa barangkali kau sudah bosan hidup? Tanya Tempoh dengan heran Kiao Hang pikir tidak mungkin menceritakan urusan pengkhianatan dalam Kepang kepada orang luar hingga memalukan para Tiang Lo dan merosotkan nama baik Kepang Maka sahutnya, aku hanya main-main saja, kulit daging pundaku cukup tebal dan kuat, toh tidak sampai melukai otot dan tulang Diam-dian Song, Ge, Tan dan Gou Tiang Lo bersyukur dan merasa malu diri pula terhadap kebaikan Kiao Hang yang menutupi perbuatan mereka yang durhaka hendak menggulingkan Seng Pangcu itu Tapi si Nenek Temelantas terbahak-bahak dan berkata, hahaha, jangan berdusta Taulah aku, dasar engkau memang pintar dan mengetahui Tempoh dan Tempoh baru saja memperoleh Pengjan, Ulat Sutraes, dan Pek Giyok Siamsya, kata Kemala Putih Serta telah meraciknya menjadi semacam obat luka yang sangat mujarab Makanya kau ingin mencobanya bukan Kiao Hang tidak membenarkan juga tidak menyangkal, ia hanya tersenyum saja, ia pikir Nenek ini sungguh bodoh-bodoh pulos Masakah di dunia ini ada orang iseng begitu dengan menikam badan sendiri untuk mencoba khasiat obat luka buatanmu itu? Maka terdengar Tempoh tanya pula, dan dimanakah Nyonya B? Jauh-jauh ia mengundang kehadiran kami ke sini, mengapa dia sendiri belum datang? Sedang Kiao Hang terkesiap oleh pertanyaan itu, tiba-tiba terdengar suara depan kaki binatang yang berdetak-detak Seekor keledai tampak menerobos masuk ke tengah hutan situ Di atas keledai ada seorang penunggang dengan punggung menghadap kepala keledai dan mukanya menghadap ekor Jadi menunggang keledai dengan mungkur Melihat penunggang keledai itu, Tempoh menjadi gusar Bentaknya, Tio Cisan, di hadapan temkek popo kau berani kurang ajar Apa minta ku hajar bokongmu berbareng sebelah tangan terus menghantam pantat penunggang keledai itu? Waktu semua orang memerhatikan si penunggang keledai, ternyata orang itu mendekam di atas binatang tunggangannya hingga tubuh mengkeret bagai anak berumur 7-8 tahun Tapi begitu hendak digaplok tempoh, cepat ia memberosot turun dari keledainya dan berdiri tegak, tahu-tahu badannya berubah tinggi dan besar Semua orang agak terperanjat, sebaliknya Tempong tampak kurang senang, katanya Niheng, apa engkau akan main gila lagi di sini? Setiap melihatmu tentu hatiku mendongkol corak penunggang keledai itu pun agak aneh Dikatakan sudah tua, toh belum tua, dibilang masih muda, toh juga tidak muda Usianya mungkin di antara 30 hingga 60 tahun, wajahnya jelek tidak, bagus pun tidak Ia tidak buberis pada ucapan Tempong tadi, tapi lantas berkata kepada Tempoh Si Yau Kuan, bagaimana selama ini? Baik-baik dan senang bukan perawakan Tempoh itu tinggi besar, rambutnya sudah berubah semua dan mukanya penuh keriput Tapi namanya dipanggil Si Yau Kuan atau Si Kuan Cilik yang mengingatkan orang kepada gadis cilik Sudah tentu kedengarannya sangat janggal dan menggelikan orang Namun setiap nenek tentu Pernah muda, Si Yau Kuan itu jelas adalah nama kecil Tempoh masa gadisnya Tengah toh anki pikirkan hal itu, kembali terdengar derapan kuda pula, ada beberapa penunggang kuda datang lagi Dalam pada itu Kiao Hang sendiri sedang mengamat amati si penunggang keledai yang dipanggil sebagai Tio Cisan Semuanya terdiri dari Si, ia tidak dapat menerka tokoh macam apakah orang aneh ini Tapi mengingat dia kenal T.M. Kong dan Tempoh Pula Sokut Keng atau ilmu menyurutkan tulang yang diunjukkan ketika menunggang keledai tadi Sudah sedemikian lihainya maka dapat dipastikan adalah seorang tokoh yang lain daripada yang lain Anehnya, kalau orang tergolong jago kelas tinggi, mengapa dirinya tidak kenal dan tidak pernah mendengar namanya yang aneh? Bukankah sangat mengherankan? Sementara itu beberapa penunggang kuda itu sudah sampai di tengah hutan Di bagian depan adalah lima orang muda, semuanya bermata besar dan beralis tebal Air muka mereka satu sama lain sangat emirip, usia yang paling kira-kira lebih 30 tahun dan yang paling muda lebih 20 tahun Terang kelima orang itu adalah saudara sekandung Aha, kiranya Taisaning Gohiong yang datang Bagus, bagus Angin apakah yang meniup kalian kesini demikian Goh Tiang Lo, Goh Tiang Hong Lantas berseru Orang ketiga Taisaning Gohiong, lima kesatria dari Taisan, itu bernama Tan Shok San Ia adalah sobat kental Goh Tiang Lo, segera ia mendahului menjawab Selamat bertemu Goh Siko, baik-baik kaheng kau Ayah juga ikut datang kemari apa benar? Ayahmu tanda tanya Goh Tiang Lo menegas dengan air muka berubah Ia telah berbuat salah melanggar tata tertip organisasi Sebagai orang berdosa, ia menjadi juri mendadak tahu kedatangan ayah Taisaning Gohiong Yaitu Tiat Bin Poan Koan Tan Ching, si hakin bermuka besi, artinya orang Yang berani bertindak tegas dan tidak kenal ampun serta tidak pandang bulu Selama hidup Tiat Bin Poan Koan Tan Ching paling benci pada kejahatan Bila tahu ada terjadi sesuatu ketidakadilan di kalangan Kang O, pasti tidak akan ikut campur tangan Ilmu silatnya memang sangat tinggi, kecuali kelima putranya banyak pula murid dan cucu murid yang jumlahnya lebih ratusan orang Nama Taisan Tan Kah atau keluarga Tan dari Tee Hei San cukup disedani setiap orang bulim Dalam pada itu di belakang Taisan Inggohiong itu tampak menyusul seorang penunggang kuda yang lain Kelima jago muda Taisan itu lantas memapak ke belakang untuk menahan kendali kuda dan menyilakan turun penunggangnya Yaitu seorang kakek yang berbaju satin panjang Begitu turun segera kakek itu memberi Kiong Chiu kepada Kiao Hang dan berkata Kiao Pang Chiu, tanpa diundang Tan Ching berkunjung ke sini, tentu banyak mengganggu engkau Kiao Hang sudah lama kenal nama Tan Ching, baru sekarang ia dapat bertemu Ia lihat orang tua itu berwajah merah bercahaya, boleh dikatakan rambut tua muka muda Sikapnya ramah tamah pula, berbeda seperti cerita orang Kang Ong bahwa Tee An Ching berwatak keras tanpa kenal ampun Maka cepat ia membalas hormat orang dan berkata Maafkan Chai Ha tidak tahu kedatangan Tan Lo Chiampua hingga tidak diadakan penyambutan sebagaimana mestinya Bagus, bagus mendadak si orang tua yang menunggang keledai dengan bungkur itu berteriak dengan suara yang dibuat-buat Tiat Bin Poan Koan datang lantas diadakan penyambutan sebagaimana mestinya Sebaliknya ketika aku Tibi Koh Poan Koan datang mengapa engkau tidak mengadakan penyambutan semestinya mendengar kata Tibi Koh Poan Koan atau si Hakim Pantat Besi Seketika semua orang bergelap tertawa Meski Giyok Yan, Acu dan Apik bertiga merasa kurang sopan kalau ikut tertawa, tidak urung mereka pun merasa geli Taisa Ning Gohiong mengerti bahwa kata-kata orang itu sengaja hendak menghina ayah mereka, keruan mereka menjadi gulsar Cuma disiplin keluarga Tan sangat keras, sebelum Seng Ayah membuka suara, betapapun mereka tidak berani sembarangan mendahului bertindak Tan Ching itu ternyata seorang yang sangat sabar dan dapat menahan perasaannya Pula ia pun belum mengetahui bagaimana asal-usul orang aneh itu, maka ia berlagak pilon saja, pura-pura tidak mendengar Katanya pula, sekarang silakan Bihujin kemari untuk bicara, maka dari balik hutan sana lantas muncul sebuah joli kecil dengan digotong dua laki-laki kekar dan datang dengan cepat sekali Sampai di tengah hutan situ, joli itu ditaruh dan kerai disingkap, perlahan keluarlah seorang nyonya muda berpakaian putih mulus tanda orang berkabung Dengan kepala menunduk nyonya muda itu memberi hormat kepada Kiao Hang dan berkata, janda keluarga Bih menyampaikan sembah bakti kepada Pang Chu Biasanya Kiao Hang juga jarang berhadapan dengan Betai Goan, apalagi dengan nyonya Bih yang tidak pernah keluar rumah, dengan sendirinya ia tidak kenal Segera ia membalas hormat dan menjawab, Soso, atau Unso, istri kakak, tidak perlu banyak adat Sungguh malang suamiku telah meninggal, atas bantuan para paman yang telah sudi menguruskan layon suamiku itu Sungguh aku merasa sangat berterima kasih, demikian kata Bihujin pula Janda itu kedengaran sangat lembut dan merdu, suara masih sangat muda usianya Cuma sejak mula agaknya matanya kelihatan selalu menatap ke tanah, maka wajahnya tidak jelas Dari lagak lagunya muda itu, Kiao Hang tahu tentu Bihujin telah menemukan sesuatu tanda bukti kematian suaminya Maka sekarang datang sendiri menghadap Seng Pang Chu Tapi urusan dalam sepenting itu tidak dilaporkan dulu kepada Pang Chu Sebaliknya tiap bin Poan Koan yang diminta tampil ke muka, hal ini sesungguhnya agak ganjil Ketika Kiao Hang berpaling ke arah Cip Hoa Tiang Lopek Sikia, ia lihat jago tua itu pun sedang memandang padanya Sinar matu kedua orang sama mengunjuk rasa heran dan curiga Lebih dulu Kiao Hang menyambut tamu, habis itu baru bicara urusan dalam Maka katanya kepada Tan Cing, Tan Lo Ciam Poe dan suami istri Tem Si dari Ciong Siaw Tong di Hoa San Apakah sudah saling kenal? Sudah lama ku dengar nama suami istri Tem Si yang tersohor Hari ini dapat berjumpa, sungguh beruntung, ujar Tan Cing sambil Kiong Chiu Dan tentang Ciam Poe yang ini, masih diharapkan Tan Lo Ya Chu suka memperkenalkannya kepada kami, ujar Kiao Hang Tapi belum lagi Tem Kong atau si kakek Tem menjawab Cepat si penunggang keledai sudah mendahului buka suara Aku Si Si yang, bernama Wai, berjuluk Tibi Koh Poan Koan Mendengar ucapan si penunggang keledai ini Betapa sabarnya Tan Cing juga naik darah akhirnya Kurang ajar benar, demikian pikirnya Masakah aku si tan, tunggal, ganjil, kau lantas mengaku Si Si yang, sepasang, genap Aku bernama Cing, benar, lurus, kau lantas bernama Wai, menceng, bengkok Bukankah ini sengaja hendak mengolok-olok diriku? Dan selagi dia hendak mengambil tindakan tiba-tiba tampoh Si nenek Tem membuka suara, Tan Lo Ya Chu, engkau Jangan guberis ocehan Tio Cisan ini, dia orang nila, jangan kau anggap sungguh-sungguh Maafkan kalau di sini tiada tempat duduk, diharap para hadirin sudilah duduk di tanah Kata Kyao Hang kemudian Dan sesudah melihat semua orang telah mengambil tempat duduk sendiri-sendiri Lalu ia menyambung, dalam sehari saja telah dapat berjumpa dengan tokoh-tokoh Lo Chiampo sebanyak ini Sungguh bahagia dan beruntung kami ini Tapi entah ada keperluan apakah kunjungan para Chiampo ke sini Kyao Pang Chu, kata Tan Ching Kyao Pang kalian adalah suatu organisasi terbesar di dunia Kang Ou Selama ratusan tahun ini namanya tersohor di seluruh pelosok Setiap kawan bulim asal mendengar nama Kyao Pang tentu menaruh hormat dengan sungguh-sungguh Aku orang sitan biasanya juga sangat mengindahkannya Terima kasih, kata Kyao Hang Tiba-tiba Tio Cisan menimrung Kyao Pang Chu, Kyao Pang kalian adalah suatu organisasi terbesar di kalangan Kang Ou Selama ratusan tahun ini namanya tersohor di seluruh pelosok dunia Setiap kawan bulim asal mendengar nama Kyao Pang tentu menaruh hormat dengan sungguh-sungguh Aku orang sis yang biasanya juga sangat mengindahkannya Ucapannya itu sama persis seperti apa yang dikatakan Tan Ching Hanya sitan diganti dengan sis yang Kyao Hang tahu kaum Chiampo dalam bulim itu banyak yang mempunyai watak aneh dan sifat istimewa Orang yang dipanggil sebagai Tio Cisan ini selalu menentang Tan Ching Entah apa maksud tujuannya Tapi sebagai cuan rumah, ia pikir tidak enak mengeloni salah satu pihak Maka ia pun mengucapkan terima kasih kepada penunggang keledai yang aneh itu Sebaliknya Tan Ching hanya tersenyum saja Katanya kepada putranya yang tertua, Pek San Lanjutannya boleh kau Katakan saja kepada Kyao Pang Chu Jika orang lain ingin menirukan putraku Biarkan dia menirukan saja Diam-diam semua orang tertawa dan menganggap tiap bin poan koan yang tampaknya jujur polos itu ternyata juga licik Sebab kalau Tio Cisan nanti menirukan Kyao bicara Tan Pek San Itu berarti ikut mengaku menjadi putranya Tan Ching Tak terduga Tio Cisan lantas berkata Pek San, lanjutannya boleh kau katakan saja kepada Kyao Pang Chu Jadi orang lain ingin menirukan putraku Biarkan dia menirukan saja Dengan demikian, berbalik Tio Cisan yang menang Angin sebab Tan Pek San juga diakui menjadi putranya Tan Siaw San, putra Tan Ching yang kelima dan paling kecil Berwatak paling berangasan Kontan ia memaki Bajingan, benar-benar sudah bosan hidup Barangkali Tio Cisan lantas bergumam juga Bajingan putra semacam ini Punya empat orang juga sudah terlalu banyak Yang kelima sebenarnya tidak perlu dilahirkan He he, pula entah keturunan sendiri atau bukan sudah diolok-olok Putranya dimaki pula seakan-akan anak haram Betapapun sabarnya Tan Ching juga ada batasnya Segera katanya kepada Tio Cisan Kita adalah tamu Kaipang Kalau sampai cepcok di es ini tentu akan mempersulit tuan rumahnya Biarlah kalau urusan di sini sudah selesai Pasti akan kuminta belajar kenal kepandayanmu Nah, Pek San, bicaralah terus Namun Tio Cisan tetap menirukannya Kita adalah tamu Kaipang Kalau sampai cepcok di es ini Tentu akan mempersulit tuan rumah Biarlah kalau urusan di sini sudah selesai Nanti akan kuminta belajar kepandayanmu Nah, Pek San, locu, Bapak Suruh kau bicara, bolehlah bicara terus Sungguh gemas Tan Pek San tak terkatakan Kalau bisa ia ingin bacok orang hingga hancur lebur baru puas rasanya Maka dengan menahan gusar katanya kepada Kiao Hong Kiao Pangcu, urusan dalam kalian Kami ayah dan anak sebenarnya tidak berani ikut campur Tapi ayahku bilang Seorang laki-laki sejati harus mencintai sesamanya dengan kebajikan Berkata sampai di sini ia sengaja melirik ke arah Tio Cisan Untuk melihat apakah orang itu akan menirukan lagi atau tidak Kalau meniru, tentu orang akan mengatakan Tapi ayahku bilang Dan itu berarti akan memanggil Tan Cing sebagai ayah Tak tersangka, benar-benar Tio Cisan menirukan ucapan itu Katanya, Kiao Pangcu, urusan dalam kalian Kami ayah dan anak sebenarnya tidak berani ikut campur Tapi anakku bilang seorang laki-laki sejati harus mencintai sesamanya dengan kebajikan Jadi Tio Cisan sengaja mengubah kata ayah menjadi anak Dan itu berarti suatu kerugian pula bagi Tan Cing Keruan semua orang berkerut kening Mereka menganggap kelakuan Tio Cisan itu sungguh terlalu Mungkin segera akan terjadi banjir darah di es itu Maka terdengar Tan Cing berkata Senantiasa saudara menentang diriku Padahal kita selamanya tidak paling kenal Entah dimanakah aku berbuat salah padamu Silakan saudara memberi penjelasan Bila memang benar Cai He bersalah Sekarang juga aku akan minta maaf padamu Diam-diam semua orang memuji sikap kesatria Tan Cing Yang tidak malu sebagai seorang pendekar besar tersohor itu Kau tidak berbuat salah padaku Tapi bersalah kepada Sio Koan Hal ini lebih jahat sepuluh kali daripada bersalah padaku Tau demikian Tio Cisan menjawab Sio Koan? Siapa itu Sio Koan? Bilakah aku berbuat salah padanya? Tanya Tan Cing heran Dia inilah Sio Koan Sahut Tio Cisan sambil menunjuk Sio Nenek Tem Sio Koan adalah nama gadisnya Di dunia ini kecuali aku Siapapun tidak boleh memanggil namanya itu Mendongkol dan gelipulah Tan Cing Katanya Oh, kiranya nama gadis Tem Popoh Cai He tidak tahu hingga telanjur menyebutnya Harap maaf Yang tidak tahu tidak salah Untuk pelanggaranmu yang pertama ini Biar kuampuni Tapi lain kali jangan mengulangi lagi Ya kata Tio Cisan dengan lagak Sebagai seorang bapak memberi petuah kepada si bocah Lalu Tan Cing berkata lagi Meski sudah lama Cai He kenal nama suami istri Tem Yang tersohor dari Hoasan Tapi sayang selama ini tidak sempat berjumpa Aku sendiri merasa tidak pernah mengolok-olok Nama baik mereka di depan siapapun Entah mengapa aku dituduh bersalah kepada Tan Popoh Tadi aku sedang tanya si Yau Kuan Dan dia belum lagi menjawab Tiba-tiba kelima putramu menyerobot datang Hingga mengacaukan pembicaraan kami Malahan sampai sekarang Ia masih belum sempat menjawab pertanyaanku tadi Demikian sahut Tio Cisan Nah, Tan Tua Boleh coba kau cari tahu Orang macam apakah si Yau Kuan Dan aku si Tio Cisan Ligo Tan Ong orang macam apa pula Masakah pada waktu kami sedang bicara Boleh sembarangan dikacau Begitu saja diam-diam Tan Cinggeli mendengar ucapan yang angin-anginan itu Tapi lantas katanya pula Masih ada sesuatu yang aku tidak mengerti Tolong suka memberi penjelasan Soal apa? Jika aku senang Tiada alangan juga akan kuberi petunjuk padamu Sahut Tio Cisan dengan lagak maha guru Terima kasih Ujar Tan Cingg Tadi Anda bilang nama kecil Tempoh hanya boleh dipanggil olehmu seorang saja Bukan ya Sudah tentu seru Tio Cisan Kalau kau tidak percaya Boleh coba memanggilnya sekali lagi Lihatlah kalau aku si Tio Cisan Ligo Tan Ong de Sim Nyo Tidak memberi hajaran padamu Sudah tentu aku tidak berani memanggilnya lagi Sahut Tan Cingg Tapi masakah Tempoh juga tidak berani memanggilnya Jawaban ini rupanya mengenai lubuk hati Tio Cisan Hingga seketika ia bungkam dengan muka merah padam Sejenak kemudian mendadak orang aneh itu Menangis tergerung-gerung dengan suara yang sedih memilukan Kelakuannya ini benar-benar di luar dugaan siapapun Sungguh tiada yang menyangka bahwa seorang yang tidak takut tingginya langit dan jori pada tebalnya bumi Sampai Tiap Bin Poan Koan juga berani ditantangnya Tapi hanya dengan satu kalimat pertanyaan itu sudah membuatnya menangis begitu rupa Melihat seterunya menangis sedih Tan Cingg menjadi tidak enak Malah api kemarahannya yang semula berkobar itu seketika sirap Sebaliknya ia malah menghiburnya Tio Heng, maafkan aku, aku, aku tidak si Tio Sahut Tio Cisan dengan terguguk Keruantan Cing tambah heran Habis, saudara si apa aku tidak si Tio Tidak si Chi, juga tidak si San Aku tidak punya si, tidak perlu tanya Sahut Tio Cisan Mendengar suara tanis Tio Cisan itu begitu sedih Semua jago yang hadir menduga pasti ada sesuatu yang pernah melukai hatinya Dan bagaimana urusannya kalau dia sendiri Tidak omong orang lain dengan sendirinya tidak enak untuk bertanya Dalam pada itu Tio Cisan masih tetap menangis sedih dengan tersendak-sengguk Tidak ada hentinya Kembali penyakitmu kumat lagi Di depan orang banyak, menangis seperti anak kecil Engkau punya kulit muka atau tidak demikian Tem Popoh atau si Nenek Tem menyemprotnya Habis engkau, engkau rela meninggalkan aku dan menikah dengan tua Tua bangka seperti Tem Kong ini Sudah tentu hatiku sedih dan pilu Demikian sahut dengan sesenggukan Hati sudah remuk, jantungku sudah hancur Ususku sudah putus, tinggal kulit muka yang tipis ini Apa gunanya semua orang tersenyum geli oleh kata-kata lucu itu? Kiranya begitulah duduk perkara yang sebenarnya Rupanya Tio Cisan dan Tem Popoh itu pernah terjalin kisah asmara Tapi entah mengapa Tem Popoh menikah dengan Tem Kong Dan karena sedihnya sampai Tio Cisan membuang nama aslinya dan kelakuannya menjadi gila-gilaan seperti orang sinting Padahal suami istri Tem si itu usianya lebih dari 60 tahun Entah mengapa cinta Tio Cisan itu bisa sedemikian mendalamnya Selama berpuluh tahun masih belum berkurang dendam asmaranya Si Nenek Tem sendiri mukanya sudah penuh keriput dan kasap seperti kulit ayam Rambutnya ubanan semua, siapapun tidak mengira bahwa Nenek yang berperawakan tinggi besar potongan kuda peji itu pada masa mudanya mempunyai kecantikan yang menggiurkan orang hingga sampai Tio Cisan masih tetap mencintainya Begitulah maka tampak sikap Tem Popoh agak kikuk dan malu-malu kucing seperti anak perawan Sahutnya kemudian, Suko, buat apa engkau mengungkat kejadian masa lampau? Hari ini kepang ada urusan penting yang perlu dibicarakan, lekas mendengarkan dan jangan mengacau pula Ucapan yang lembut dan bernada nasihat itu besar pengaruh bagi Tio Cisan Sebab dia lantas berkata, baiklah, tapi tersenyumlah dahulu kepada ku baru aku akan menurut perkataanmu Belum lagi tempoh tersenyum atau orang-orang lain sudah mendahului tertawa menggelegar Namun Nenek Tem itu seperti tidak ambil pusing, benar juga ia berpaling dan tersenyum manis sekali kepada Tio Cisan Suk Matio Cisan seperti terbang ke awang-awang oleh senyuman itu hingga seketika ia termangu-mangu Sudah tentu semua itu disaksikan pula oleh temkong yang duduk di sebelah dengan rasa gusar Tapi toh tidak dapat berbuat apa-apa Kejadian itu mendadak memengaruhi pikiran Toan Ki juga Pikirnya, cinta ketiga orang ini benar-benar sangat mendalam hingga orang yang berada di es ini sampai tak dipusinkan oleh mereka Dan apakah perasaanku kepada Nona Ong Kelak juga akan berakhir seperti ini? Ah, tidak, tidak Sebab tempoh juga kelihatan rada mencintai sukonya Sebaliknya yang selalu dikenang Nona Ong adalah Bu Yung Kong Chu Dibandingkan Tio Cisan terang aku bukan apa-apa lagi Dalam pada itu demi mendengar suka duka Tio Cisan dan suami istri Tensi Masalampau Diam-diam Kiao Hang menimbang-nimbang Tio Cisan itu sebenarnya tidak si Tio, tapi suheng tempoh Aku sering mendengar bahwa tamkong dan tempoh dari Tiong Siautong di Hoa San terkenal dibulim oleh karena ilmu silat aliran Hoa San P mereka yang hebat Tapi dari percakapan mereka tadi, agaknya mereka bertiga bukan sesama perguruan Lalu, sebenarnya temkong yang benar orang Hoa San P ataukah tempoh yang berasal dari Hoa San P Tengah Kiao Hang merasa ragu, tiba-tiba terdengar Tio Cisan berkata pula Sudah lama Locu tidak datang ke daerah Kang Lam sini Maka tidak tahu bahwa dikosoh telah muncul seorang Bu Yung Lok yang katanya suka ih di situ Hoan si Pisin dengan perbuatannya yang sewenang-wenang Locu justru ingin bertemu dengan dia untuk melihat kira bagaimana dia mampu memperlakukan aku Si Tio Cisan licin godoong ini baru habis ucapannya sekonyong-konyong terdengar suara orang menangis dengan sedih sekali Suara tangisan yang meraung-raung itu sama persis seperti tangisan Tio Cisan tadi Keruan semua orang melengap Bahkan terdengar suara tangisan itu sedang sesambatan pula Oh, sumo aiku, dimanakah Locu pernah bersalah padamu? Mengapa engkau meninggalkan daku dan menikah dengan si tua bangka si tem yang celaka itu? Siang dan malam Locu selalu merindukan di kau Teringat masa hidup suhu kita, beliau pandang kita seperti anak kandung sendiri Tapi engkau tidak kawin denganku Apakah engkau tidak ingat kebaikan suhu suara dan ucapan itu persis sekali seperti Tio Cisan Kalau semua orang tidak menyaksikan orang aneh itu termangu-mangu dan melongo dengan penuh keheranan Tentu semua orang akan percaya suara itu diucapkan dari mulut Tio Cisan sendiri Tapi ketika semua orang memandang ke arah datangnya suara itu Ternyata suara itu timbul dari seorang gadis jelita berbaju jambon yang berdiri mungkur Kiranya gadis itu adalah acu Toanki, Giyokyan, dan Apik cukup kenal kepandayan kel acu menirukan tingkah laku dan suara orang Dengan sendirinya mereka tidak heran Sebaliknya orang lain menjadi Terheran-heran dan geli pula Mereka menduga pasti Tio Cisan akan marah karena suaranya ditirukan orang Tak tersangka bahwa tangisan dan keluhan acu tadi justru tepat mengenai lubuk hati Tio Cisan Maka bukannya marah sebaliknya matanya tampak merah basah Mulutnya mewek-mewek, air matanya meleleh Akhirnya menangislah dia berpadu dengan suara tangisan acu Terima kasih telah menonton!